Selamat pagi kelas 6, Namun Budaya Baik, hari ini kita akan bantuan lagi ya Dari kita, kita masih di pelajaran 6 Kemarin kita sedang membahas tentang meditasi nafas ya Nah, di bagian pertama kita sudah membahas tentang postur duduk ya Tentukan meditasi nafas ya Kemudian tentang istilah meditasi nafas ya Anak-anak sati ya, harus ingat ya Nah, terus selanjutnya kita akan menemukan kembali Masih di halaman 65, kelanjutan dari materi kemarin Ya, sekarang kita akan memasuki materi berikutnya di halaman 65 Apa yang kita pikirkan saat meditasi nafas? Nah, jadi dijelaskan bahwa kita tidak perlu memikirkan apa-apa ya Tidak perlu memikirkan apa-apa ketika meditasi nafas Karena meditasi nafas ini hanyalah menyadari setiap proses nafas kita Ya, luar masuk nafas kita Ya, jadi perhatian diperhatikan pada keluar dan masuknya nafas saja Ya, itu meditasi nafas yang bisa kita lakukan ya Ya, sangat mudah sekali ya Jadi bisa kita perhatikan luar dan masuknya nafas kita Nah, saat nafas masuk, kita sadar kita sedang mengirim nafas Saat nafas keluar, kita harus menyadari kita sedang menghubung nafas kita Ya, jadikan ya itu saja ya Ya, untuk meditasi anak-anak saat di dunia atau meditasi nafas ya Ya, jadi mudah sekali bisa dilakukan dimanapun kita berada ya Saat kita di sekolah, kita juga bisa menghubungannya ya Ya, kemudian di rumah, kemudian di biara Bahkan kalau kita sedang berpergian ya Kita perlu macet ya Ya, seharusnya kita bisa melakukan meditasi nafas ini Ya, karena mudah ya Bisa dilakukan dimana saja ya Nah, untuk selanjutnya Cara meditasi nafas Ada beberapa caranya ya Kita melakukan meditasi nafas Cara yang pertama Duduk bersilah Nah, cara bermeditasi nafas ya Duduk bersilah Nah, bisa kita lakukan dengan bersilah Di posisi kaki bersilah Jangan bersandar Kemudian kumum tegak Tangan dibangkuannya Jadi, bisa taruh pakai ketakuan kita Ya, jadi Tidak benar bersandar ya Karena nanti kalau kita bisa bersandar Di bumbu Kita malah Tunjuk-unjuknya Pasti tidak akan nyantuk Ya Nah, itu ya Ada yang sudah pernah merasakan Siren sitting ya Kemudian kumum tegak Nah, misalkan kumumnya tegak Jangan membungkuk seperti ini Karena kalau membungkuk Biasanya akan cepat capek Kumumnya Biar pegal Jadi, posisinya tegak Dan berrelax Ya Kemudian tangan dibangkuan Nah, kemudian Cara yang kedua Pejamkan mata Ya Pejamkan matanya Nah Tidak ada ya Meditasi yang Sangat melek Biasanya Kalau matanya terpejam Ya Dan itu pejamnya itu Tidak seperti tidur ya Nah, pejamkan saja Kita Menangkapi Nampas Kita Nah, kemudian Bernapaslah seperti biasa Nah, ini Bernapas Seperti biasa Nah, ketika melakukan meditas nafas Selama 4 saat ini Ya Kita melakukan Ya, bernapas seperti biasa ya Seperti kita melakukan Kejadian di hari-hari ya Untuk kita setelah di hari-hari Cuman Meditasi nafas ini Kita harus perhatikan nafas kita ya Dalam meditasi kita Mas-masal ya Nah, kita harus Kita bekan Masuk nafas kita ya Kita bernapas Tapi dengan Masalah hati-hati ya Tidak perlu Nampasnya ya Dan dimaksud Nampas seperti biasa Kemudian Jika ada perkara Pikiran yang muncul Sadari Oh Ini pikiran lain Lalu kembalilah Menyandari nafas Ya Jadi harus Dengan Kesadaran Ya Kesadaran Menyandari nafas Kita Ya Jadi Kalau misalkan Ada pikiran yang muncul Sadari Oh Ini kita main Jadi harus Cepat-cepat Kembali ke Konsentrasi kita Biasanya Kalau meditasi Pasti ya Pikiran-pikiran lain Akan muncul ya Seperti meditasi Oh iya Pingin ini Ya Pingin makanan ini Nanti aku selain Ngapain Pasti begitu ya Pikirannya Kemana-mana Gak mungkin Gak Gak bisa Kita Langsung satu objek Yang biasanya terjadi ya Dengan kalian Kalian ini Ketika Salah Siti Saja ya Di sekolah Sudah gak Konsentrasi lagi Ya Kalau bisa Meditasi nafas Kita harus Perhatikan Cara-cara ini Ya Duduklah Meditasi Seperti ini Selama beberapa menit Meditasi Selama 2-3 menit Sudah bagus sekali Untuk tahap Pemulaan Semakin lama Kita bisa menambah Waktu meditasi kita Semakin sering kita Meditasi Kita akan bisa Melakukannya Semakin lama Dan semakin Menikmati meditasi Nah Jadi untuk Pemula Meditasi nafas ini Bisa dilakukan 2-3 menit Ya Untuknya sudah Bagus sekali Ya Kalau kita sering Melakukannya Setiap hari Ya Bahkan nanti Kalau sudah Apa ya Sudah sering Melakukan meditasi ini Yang bisa Fik dari 2-3 menit Itu ya Bisa sampai 4 menit 5 menit Ya Itu lebih bagus Ini untuk Pemulaan saja Ya Untuk pemula Bisa Dilakukan 2-3 menit Ya Sudah bagus Sudah lama Ya Sudah lama Ya Dengan Pembelapitan Keluar Melayu Nampas Kemudian Kita bisa melakukan Meditasi nafas Dimana saja Misalnya Sedang Bukan macet Ya Seperti tadi Dijak jelaskan Ketika sedang Menunggu seseorang Juga kita bisa Melakukan meditasi ini Kemudian Atau sedang Tidak bisa tidur Juga bisa Ya susah tidur Malah Gimana ini Kok gak bisa tidur Sudah kepikiran Meditasi sajalah Akhirnya Bisa tidur Lagi Itu juga bisa Ya Kemudian Kita bisa melakukan Meditasi Napas Ya Jadi Dimanapun berada Kita bisa melakukannya Kita tidak harus Duduk Bersilah Untuk melakukan Meditasi Kita bisa Tetap Mempenhatikan Napas Dan langsung Dan keluar Dengan duduk di kursi Kemudian berdiri Dan bahkan berbaring Jadi Bersilah ya Jadi Diri bisa Kemudian berbaring Kemudian besarnya Dengan Memperhatikan Napas Kita Ya Saat kita sedang Memperhatikan Napas Maka Kita akan Berasa tenang Dan bahagia Kita tidak Berasa sedih Dan khawatir Jika kita sudah Melakukan Meditasi Napas Kita akan Selalu bisa Menjaga pikiran Dan perasaan Kita Ya Untuk tenang Dimana pun Kita berada Ya Jadi Selain kita Memperhatikan Meditasi Napas Ini Ya Akan Menjaga Memanfaatnya Ya Kita tidak Sedih lagi Kita tidak Khawatir Kemudian Kita selalu Menjaga pikiran Kita Selalu Menjaga perasaan Kita Dengan Selalu Meditasi Meditasi Napas Membuat tubuh Kita menjadi Lebih sehat Karena Dengan Menyadari Napas Tubuh Menjadi Lebih Santai Sehingga Tubuh Bisa Terus Sehingga Menjadi Lebih Sehat Jadi Meditasi Napas Membuat tubuh Lebih sehat Ya Badan pikiran Menjadi Menjadi Tenang Oke Ya Tuh Tentang Meditasi Napas Atau Anak Panak Sati Ya Anak Panak Sati Nanti Nanti Di rumah Di rumah Dibaca Kembali Kemarin Tugasnya Sudah Ya Yang belum Kumpul Silahkan Kumpul Ya Yang Tugas Meditasi Boleh Di rumah Yang Yang Merasa Belum Kumpul Tugasnya Melaksan Meditasi Napas Ini Silahkan Kumpul Lalu Beras Saja Nah Kemudian Di halaman 67 Dilihat Si Bodi Ngapain Ya Si Bodi Ini Lobi Lobi Sedang Berlatih Meditasi Napas Coba Beratukan Sikap Meditasi Lobi Apakah Sudah Benar Sikap 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 Beri Tanda Sialan Pada Bagian Tubuh Sikap Sikap Sialan Jadi Mana Saja Sialan Sialan Ketika Masalahkan Meditasi Nah Kemudian Lalu Gambarkan Sikap Meditasi Yang Benar Pada Kotak Kosong Di bawah Jadi Kalau Sudah Dikerjakan Kalian Boleh Menggambarkan Sikap Meditasi Yang Benar Nanti Kalian Cari Gambarnya Disini Ya Boleh Digambarkan Disininya Ya Di bawah Ini Oke Nanti Tugas Dikirim Di Buker Pas Ya Itu Saja Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Baik Semua Nanti Dibaca Kembali Tentang Meditasi Ya Dan Bicara Akhiri Selamat Lagi Namo Huda Dibaca Dibaca